Halo guys, selamat datang kembali di channel Sone Hakim TV Semoga kabar kalian baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya Pada video kali ini, saya akan membahas baru cerita yang berjudul Dan tentunya, saya berharap dukungan dari teman-teman agar channel ini semakin bergembang Dengan cara menekan tombol subscribe Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami Tanpa bahasa-bahasa lagi, langsung aja kita masuk ke alu ceritanya Film diawali dengan sepasang suami istri, kita panggil saja namanya Lisa dan Sony Mereka berdua pergi ke panti asuan yang sama seperti sebelumnya Mereka mengembalikan anak yang mereka adopsi sebelumnya Karena anak itu bermasalah dan sulit untuk diatur Sang pemilik panti asuan lalu membawa mereka untuk melihat anak-anak yang sedang bermain Lisa dan Donnie akhirnya memilih anak yang bernama Laura Bertahun-tahun telah berlalu, kini Laura telah tumbuh besar dan cantik Laura kini menulis novel Novel yang Laura tulis sangat laris di kalangan para remaja Laura juga memiliki seorang kekasih yang bernama Mickey Serta Laura juga memiliki seorang sahabat kita panggil saja namanya John Laura menjalani kehidupannya dengan penuh bahagia Dia kini memiliki semua yang dia butuhkan Sesekali, Laura mengingat kembali kenangan masa lalunya di panti asuan Laura mulai diundang untuk menghadiri berbagai acara karena novelnya yang begitu bagus Laura lalu melihat berita tentang keluarga Smith Dan kejadian yang dialami oleh keluarga Smith sangat mirip dengan novel yang ditulis oleh Laura Miki yang melihat kekasihnya dalam keadaan tidak baik-baik saja Miki lalu mengajak Laura untuk makan malam bersama Keesokan harinya, Laura lalu menghubungi ayah angkatnya Dan dia menceritakan hari-harinya yang dia alami kepada sang ayah Miki dan Laura lalu menghadiri pesta topeng Pagi harinya, seorang polisi datang ke rumah Laura Polisi itu lalu menanyakan kematian keluarga Smith kepada Laura Keluarga Smith mati karena keracunan Mereka mati karena diracun Dan mereka juga dirampok Menurut sang polisi, ada sesuatu yang aneh Sang polisi mulai menanyakan beberapa pertanyaan kepada Laura Sebelum polisi itu pergi Polisi itu mengatakan kalau Laura membuat maha karya yang sangat bagus Scene lalu beralih kepada seorang gadis yang memakai jubah serba hitam Pada malam harinya, Miki memberikan senjata api kepada Laura Sebagai membela diri jika sewaktu-waktu dirinya dalam bahaya Pagi harinya, di supermarket Seseorang yang tidak dikenal menghampiri Laura Pria itu mulai mengiritik Laura karena buku yang dia tulis telah membawa bencana Kesokan harinya, polisi itu datang kembali ke rumah Laura Laura lalu bercerita Akhir-akhir ini dia merasa sedang diikuti oleh seseorang Dan beberapa kali orang itu masuk ke halaman rumahnya Polisi itu lalu menyuruh Laura untuk menghubunginya Jika orang asing tidak dikenal itu kembali ke rumahnya Polisi itu lalu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Laura Kembali terjadi pembunuhan di pesta topeng Dan hal itu sangat mirip dengan buku yang ditulis oleh Laura Polisi itu lalu meminta Laura untuk segera pergi ke luar kota Namun Laura menolaknya karena dia harus menyelesaikan bagian kedua dari buku yang dia tulis Laura lalu kembali menemui sahabatnya yaitu John Laura kembali bercerita tentang kesehariannya kepada John Untuk menghilangkan pikiran negatifnya John lalu mengajak Laura untuk sepah barang Sementara itu, polisi itu kembali ke rumah Laura Namun kali ini dia bertemu dengan Miki Polisi itu kembali meminta Miki dan Laura untuk segera pergi ke luar kota Namun Miki menolak usulan dari polisi itu Pada malam harinya, kembali terjadi pembunuhan yang menimpa wanita tua Lagi-lagi, novel Laura memakan korban Polisi itu mulai curiga kalau si mempunuh punya dendam dengan Laura Keesokan harinya, Laura bertemu dengan sahabat lamanya sewaktu di pantai asuhan Dia bernama Amanda Mereka lanjut mengobrol Amanda lalu bercerita kalau kehidupannya tidak seberuntung Laura Mereka mengobrol sampai lalut malam Miki lalu memarahi Laura karena menerima orang asing ke rumah mereka Namun bagi Laura, Amanda bukanlah orang asing Beberapa jam kemudian, Laura mendapat kabar kalau sahabatnya John telah terbunuh Malam harinya, Amanda kembali ke rumah Laura Di tengah obrolan, Laura lalu mengambil senjata api dan mengarahkannya kepada Amanda Laura lalu mengakui semua kesalahannya waktu di pantai asuhan Laura dengan sengaja menaruh gelang milik Sony Sehingga Sony tidak mengadopsi Amanda Sebagai gantinya, Sony akhirnya mengadopsi Laura Amanda sendiri tidak tahu soal itu Dan dia baru mengetahuinya sekarang Namun bagi Amanda, semua itu bukan masalah Karena waktu itu mereka berdua masih kecil Lalu tiba-tiba ada seorang pria yang masuk ke rumah mereka Dan ternyata dia adalah Miki Dan orang ingin balas dendam bukanlah Amanda Melainkan Miki Karena Miki adalah anak yang bermasalah Yang dikembalikan oleh Lisa dan Sony ke pantai asuhan Sebagai gantinya, mereka mengambil Laura Beruntunglah pada saat itu datang polisi dan membunuh Miki Dan film pun selesai Semoga kalian semua terribur dengan alut ceritanya